Pemerintah Arab Saudi menangkap 24 WNI yang mengaku jemaah haji Furoda lantaran kedapatan tidak memiliki visa haji. Seluruh jemaah rombongan WNI tersebut dibawa menuju kejaksaan setempat untuk menjalani sidang fonis. Pemerintah Arab Saudi menangkap 24 WNI yang mengaku jemaah haji Furoda lantaran kedapatan tidak memiliki visa haji. Setelah beberapa hari di Madinah, puluhan WNI yang dikoordinir seorang mukimin atau warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi menuju ke Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot dan niat umroh sebelum ke Mekah. Setibanya di Bir Ali, rombongan langsung didatangi polisi setempat. Saat diperiksa, pimpinan rombongan beralasan bahwa mereka ke Mekah untuk melakukan umroh dan tidak berhaji. Namun polisi Arab tidak percaya karena sejak Jumat 24 Mei, kegiatan umroh sudah ditutup pemerintah Arab Saudi. Polisi akhirnya menahan seluruh peserta rombongan dan pimpinannya. Seluruh jemaah rombongan ini dibawa menuju kejaksaan setempat untuk menjalani sidang ponis. Poin itu kan untuk cek jemaah, kan ada stempel. Kalau sudah lengkap, mereka bisa berangkat. Ternyata mereka tidak punya dokumen, akhirnya kan tidak bisa berangkat ke Mekah. Ternyata di tangan. Apa saja apa yang diberikan bahan pemeriksaannya itu, Pak? Dokumen-dokumen seperti kita hanya reguler, itu kan dilihat itu daftar, manifest sudah lengkap, berarti bisa lengkap, bisa berangkat. Ya, dari mereka sini bilangnya jemaah afroda. Kan sudah dibayar, ada yang 300, ada yang 300, ada yang 150. Jadi pasti, kami pastikan itu adalah jemaah afroda. Dari Mekah Arab Saudi, Fahmi Firdaus, ANYUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!